Intro Asal mula Masjid Umar bin Khotob Masjid Umar bin Khotob terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Masjid ini pertama kali dibangun pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khotob, pemimpin umat Islam setelah Khalifah Abu Bakar. Pada tahun ke-17 Hijriah atau 637 Masehi, pasukan Muslim mengepung Yerusalem. Pengepungan tersebut sebagai bagian dari upaya merebut seluruh provinsi Syria dari kekaisaran Bizantium. Dalam masa-masa pengepungan tersebut, Sofranikus, pemimpin Yerusalem akhirnya menyatakan menyerah. Namun dia meminta syarat bahwa Yerusalem akan diserahkan langsung kepada Amirul Mukminin Umar bin Khotob. Amirul Mukminin memenuhi permintaan Sofranikus. Hanya dengan ditemani seorang pembantunya, beliau menempuh perjalanan dari Madinah menuju Yerusalem. Di bulan April 637 Masehi atau tahun ke-17 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khotob secara resmi menerima penyerahan Yerusalem. Setelah menerima penyerahan kota, Amirul Mukminin Umar bin Khotob tinggal beberapa saat di Yerusalem untuk melakukan penataan ulang. Beliau juga menyempatkan diri mengunjungi sebuah gereja dengan ditemani oleh Sofranikus. Gereja tersebut sekarang dikenal sebagai gereja makam kudus. Amirul Mukminin berada di dalam gereja hingga kemudian datang waktu sholat. Amirul Mukminin kemudian keluar dan melaksanakan sholat di sebelah timur gereja makam kudus. Tempat Amirul Mukminin Umar bin Khotob melaksanakan sholat itu kemudian dibangun sebuah masjid sederhana. Masjid Umar bin Khotob, begitulah tempat ibadah umat muslim tersebut dikenal. Hingga ratusan tahun berikutnya, bangunan masjid Umar bin Khotob tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 1193 Masehi atau tahun ke-589 Hijriah, Sultan Al-Afdol bin Salahuddin memerintahkan renovasi masjid Umar bin Khotob. Sebagian besar renovasi itu menghasilkan bentuk masjid Umar bin Khotob hingga sekarang. Hingga masa sekarang, hampir 1.500 tahun sejak Amirul Mukminin melaksanakan ibadah sholat di Yerusalem, masjid Umar bin Khotob masih digunakan sebagai tempat beribadah bagi kaum muslim. Masjid Umar bin Khotob dan juga Masjid Al-Aqsa telah menjadi situs penting di kawasan kota suci Yerusalem. Terima kasih telah menonton!